Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu lagi dengan Matematika Wajib kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita masih tetap pembelajaran daring. Semoga 1-2 minggu ke depan kita bisa bertatap muka. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang statistik. Kalau pada materi sebelumnya kita telah belajar bersama tentang diagram, macam-macam diagram, baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Sekarang akan kita pelajari tentang ukuran pemusatan data. Apa saja ukuran pemusatan data atau apa maksud ukuran pemusatan data itu adalah, bisa kalian baca di sini, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta bisa dianggap mewakili seluruh data. Ukuran pemusatan data yang pertama adalah tentang rata-rata hitung atau min. Seringkali orang menyebutnya rata-rata begitu saja ya. Ini saya bedakan menjadi data tunggal dan nanti ada data berkelompok. Data tunggal nanti juga ada dua, kita perhatikan ya. Baik, untuk rata-rata data tunggal sudah kalian pelajari di SMP. Bagaimana mencari rata-rata dari data tunggal. Lambang dari rata-rata adalah X bar. Tulisannya X, kemudian atasnya ada garis. Itu membacanya adalah X bar. X bar sama dengan rumusnya seperti itu tadi ya. Kemudian ini ada contoh untuk data tunggal. Misalnya, tentukan nilai rata-rata dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka jawabannya X bar atau rata-rata berarti apa? Dijumlah semuanya dibagi banyaknya data. Seperti rumusnya tadi, sigma X dibagi N, banyaknya data. Sehingga hasilnya dari itu semua, dijumlah dibagi 5, hasilnya sama dengan 4. Kemudian di sini ada untuk data berbobot. Yang dipaksud data berbobot itu sebetulnya adalah data tunggal. Hanya data tunggal itu tidak ditulis satu per satu karena agak banyak datanya. Rumusnya X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sebagai contoh, ini ada contoh berat dan frekuensi. Sebetulnya ini saya katakan tadi data tunggal. Jadi kita bisa menulisnya dengan 5, 5, 5 sebanyak 6. 6, 6, 6 sebanyak 8. Tapi daripada kita menulis seperti itu, kita tulis seperti ini. Yang beratnya 5, frekuensinya 6. Yang beratnya 6, frekuensinya 8. Jadi data berbobot ini sebetulnya adalah data tunggal. Kemudian bagaimana menghitungnya? Cara menghitung rata-ratanya adalah X bar sama dengan Nah, kita harus menghitung dulu bahwa berat itu kita anggap sebagai X. Kemudian frekuensinya itu adalah F, lalu kita buat tabel F kali X dari masing-masing itu. 5 dikalikan 6 dan seterusnya sampai 8 dikalikan 4. Lalu Fx ini kita jumlah. Sehingga rata-ratanya sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sigma Fx sama dengan 194, sigma Fnya 30. Sehingga rata-ratanya sama dengan 6,47. Kemudian yang berikutnya adalah untuk data berkelompok. Bagaimana menghitung rata-rata dari data berkelompok? Ada beberapa cara, namun di sini nanti hanya saya berikan 2 cara saja. Cara yang pertama, bahwa X bar itu sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. X itu adalah nilai tengah dari data berkelompok. F adalah frekuensi. Misal, ada soal, tentukan min nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Ada nilai, ada frekuensi. Maka, untuk menghitung rata-ratanya tabel ini, tabel asalnya, kita tambah lagi X-nya. X-nya itu adalah nilai tengah. Kemarin kalian sudah tahu nilai tengah itu diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sehingga, untuk nilai tengah yang pertama, 3 ditambah 4 dibagi 2. Dan seterusnya, sampai nilai tengah kelas yang terakhir yaitu 9,5. Kemudian, kita hitung nilai F kali X. Nilai F kali X, masing-masing kita hitung. Kemudian, kita jumlahkan Fx-nya. Fx-nya sama dengan 46, baru kita hitung bahwa rata-rata itu sama dengan 146 dibagi 20. Jadi, rata-ratanya 7,3. Cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata sementara di sini diwakili oleh X0 ini. Jadi, rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma F kali D dibagi sigma F. X0 adalah rata-rata sementara. D itu adalah masing-masing nilai dikurangi rata-rata sementara. Saya ulangi. D itu adalah masing-masing nilai dikurangi rata-rata sementara. Padahal nilai tadi adalah nilai tengah. Ya, sudah. Misalnya, tentukan rata-rata data tabel di samping dengan menggunakan rata-rata sementara. Tabelnya adalah ini. Ini ada nilai, kemudian frekuensi ada X. Rata-rata sementara itu diperoleh dari mana? Nah, rata-rata sementara itu diperoleh dari nilai frekuensi yang paling besar. Jadi, nilai tengah yang frekuensinya paling besar. Nilai tengah kelas yang frekuensinya paling besar. Saya ulangi. Rata-rata sementara diperoleh dari nilai tengah kelas atau titik tengah kelas yang frekuensinya paling besar. Dalam hal ini, frekuensi yang paling besar adalah kelas yang ketiga. Sedangkan titik tengahnya adalah 67. Maka dikatakan rata-rata sementaranya adalah 67. Kemudian, D itu diperoleh dari mana tadi? D itu diperoleh dari masing-masing nilai dikurangi rata-rata sementara. Baik, saya buat tabelnya seperti ini. Nah, ini adalah tabel semula. Kemudian, saya buat D-nya. D tadi diperoleh dari nilai dikurangi rata-rata sementara. Pada kelas pertama, nilainya 57. Sedangkan rata-rata sementaranya tadi adalah 67. Jadi, 57 dikurangi 67. Hasilnya min 10. Begitu juga di kelas yang kedua. 62 dikurangi 67. Sehingga hasilnya min 5. Kemudian, kolom D ini langsung saya tambah perkalian F kali D. Maksud saya, ini langsung saya kalikan. Yang jelas, kalian sudah tahu bagaimana cara memperoleh D. Dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Pada kelas di rata-rata sementara, ini berarti 0 selisihnya. 67 dikurangi 67. Sehingga hasilnya 0. Kemudian, kelas sesudahnya 5. Perkaliannya 70. Dan seterusnya. Yang perlu kita jumlah adalah F kali D. Kemudian, kita hitung rata-ratanya. Rata-rata sama dengan 67 ditambah FD. FD-nya 30 dibagi banyaknya frekuensi 50. Sehingga hasil dari rata-rata itu adalah 67,6. Itu tadi mencari rata-rata dengan dua cara yang sudah ada. Baik, saya lanjut sekarang median. Apa itu median? Median dari sekumpulan data atau sekumpulan bilangan adalah Bilangan yang di tengah-tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Ingat, median itu setelah data diurutkan. Karena data yang kita peroleh dari hasil pengukuran itu biasanya belum urut. Maka harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau sudah diurutkan, kita bisa menentukan mediannya. Bagaimana menentukan median untuk data tunggal? Jika banyaknya data ganjil, maka cara menentukannya letak median terletak pada data yang ke N plus 1 per 2. Jadi, banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Tetapi, jika N-nya genap, maka banyaknya data atau letak median itu sama dengan setengah N per 2. Jadi, setengah dari data yang separuh ditambah separuh plus 1. Lebih jelasnya bagaimana contoh untuk mencari median dari data tunggal. Perhatikan, nilai mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. Maka, bagaimana mencari mediannya? Di SMP kalian juga sudah. Data saya urutkan. Karena banyaknya 12, maka letak median adalah data yang ke-6 dan data yang ke-7. Kebetulan, data yang ke-6 itu angkanya 6 dan data yang ke-7 itu angkanya adalah 7. Ini hanya kebetulan saja. Sehingga, letak median itu adalah setengah dari data yang ke-6 dan yang ke-7. Data yang ke-6, 6 ditambah data yang ke-7, 7. Sehingga, hasilnya sama dengan 6,5. Berikutnya, data berkelompok. Bagaimana menentukan nilai median dari data berkelompok? Menentukan median dari data berkelompok itu rumusnya ada sama dengan Ini hanya lambang saja ya. Dan lambang-lambang itu masing-masing buku tidak sama. Ini saya tulis B plus P kali setengah N min F besar per F kecil. Apa saja definisinya? Perhatikan. B itu adalah tepi bawah kelas median. Saya ulangi. B itu adalah tepi bawah kelas median. Mana kelas median? Kelas median adalah kelas yang memuat median. Berarti kelas median itu adalah kelas yang memuat separoh data. Nah, separoh data itu berapa? Nah, ukuran keberapa itu tadi terletak di kelas keberapa. P itu adalah panjang kelas interval. Ada buku yang memberi lambang C. Ada buku yang memberi lambang I. Kemudian, F itu adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas yang memuat median. Ini diperoleh dari frekuensi. Jadi, semua frekuensi sebelum kelas median itu dijumlahkan. Diperoleh dari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif, ya. Kemudian, F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Sedangkan N adalah banyaknya data. Bagaimana menentukan median? Akan saya beri contoh dari data berikut. Perhatikan. Ini ada tabel daftar distribusi frekuensi. Kalian disuruh menentukan mediannya. Mediannya. Maka bagaimana menentukan mediannya? Perhatikan. Untuk menentukan median, diperlukan dulu setengah N. Artinya apa? Kita menghitung setengah kali banyaknya data. Saya ulangi. Kita menghitung setengah kali banyaknya data. Saya kembalikan ke sini lagi. Perhatikan. Banyaknya data ini adalah 50. Berarti kita menghitung karena median itu nilai tengah. Setengah kali 50. Setengah kali 50 hasilnya 25. Kita hitung. Ini ditambah ini hasilnya 12. 12 ditambah 12, 24. Berarti bukan di kelas ini mediannya. Bukan di kelas yang ketiga. Sekarang. Perhatikan. Kalau sampai sini, berarti ini sudah lebih dari 25. Berarti median terletak di kelas yang keempat. Saya ulangi. Mediannya terletak di kelas yang keempat. Bagaimana kelas yang keempat ini? Kalian harus tahu. Tepi bawahnya tadi yang digunakan. Ini batas bawahnya 55. Maka tepi bawahnya adalah 54,5. Kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat median. Itu diperoleh dari 4 ditambah 8 ditambah 12. Jadi jumlahnya 24. Sedangkan FN, F yang memuat median itu adalah 10. Kemudian panjang kelasnya. Panjang kelasnya diperoleh dari mana? Saya perlu dari sini 44,5 dikurangi 39,5. Sehingga perhitungan dari median dari data tersebut adalah 54,5 ditambah. Ini tadi adalah tepi bawah kelas median. 5 itu panjang kelas. Kemudian 25 itu adalah kelas yang ini. Banyaknya ini 25. 24 tadi adalah frekuensi kumulatif. Sedangkan 10 itu tadi adalah frekuensi pada kelas yang memuat median. Jadi mediannya sama dengan hasil perhitungannya. 54,5 ditambah 0,5 sama dengan 55. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya modus. Jadi ukuran pemusatan data yang berikutnya adalah modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau modus dari sekumpulan bilangan berarti bilangan yang paling sering muncul. Atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Untuk data tunggal atau data berpobot, sudah kalian pelajari di SMP. Misalnya ada 4 data seperti ini. Seperti ini, nomor 1, nomor A. Berapa modusnya yang paling sering muncul adalah angka 5. Jadi modusnya adalah 5. Kemudian untuk nomor B. Nomor B, 4-nya sebanyak 3. 7-nya juga sebanyak 3. Berarti ini namanya bimodus. Ada 2 modus. Modusnya adalah 4 dan 7. Nah, sekarang ini bagaimana? Berapa modusnya? Adakah nilai terbanyak yang muncul? Karena tidak ada, semuanya sama. 1 kali, berarti yang C ini tidak mempunyai modus. Sekarang yang D. 2-nya sebanyak 2. 3-nya juga 2. 4-nya juga 2. Maka modusnya ada 3. Yaitu 2, 3, dan 4. Seperti ini jawabannya. Perhatikan modus yang pertama tadi 5. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Lalu bagaimana untuk modus dari data berkelompok? Modus dari data berkelompok, rumusnya adalah modus sama dengan B. B itu tetap tepi bawah. Kalau pada median adalah tepi bawah kelas yang memuat median. Dan pada modus adalah tepi bawah kelas yang memuat modus. Kemudian, P tadi adalah panjang kelas atau panjang interval D1. Perhatikan, D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Saya ulangi. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Untuk lebih jelasnya, saya beri contoh menentukan modus dari data berkelompok. Perhatikan data ini. Ini adalah berat badan 30 siswa. Kalau ditanya berapa modusnya? Nah, perhatikan. Kelas modus tadi adalah kelas yang frekuensinya paling besar. Di sini, kelas yang frekuensinya paling besar adalah kelas yang ketiga. Kalian harus amati tabel ini. Panjang kelasnya diperoleh dari 55,5 dikurangi 50,5. Jadi, panjang kelasnya 5. Tepi bawahnya, tepi bawah kelas modus dari 51 dikurangi 0,5. Jadi, tepi bawahnya 50,5. Kemudian, D1. D1 itu ini. Selisih frekuensi kelas modus 12 dikurangi kelas sebelumnya. Dikurangi 6. Jadi, D1 sama dengan 6. Sedangkan D2, selisih frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Dikurangi 8. Jadi, D2 sama dengan 4. Berarti, untuk modus dari data tersebut adalah seperti ini. 50,5 ditambah 5 kali 6 per 6 ditambah 4. 50,5 ditambah 3 hasilnya 53,5. Baik, sekarang kita coba beberapa latihan soal. Latihan soal untuk menambah kematangan kalian dalam menentukan rata-rata dan median juga modus. Rata-rata, mencari rata-rata. Berarti, apa yang harus dicari terlebih dahulu? Kalau ada tabel seperti ini? Ya, kamu harus tahu titik tengahnya. Titik tengah. Titik tengahnya seperti ini. Ini titik tengahnya. Nah, kenapa tahu kok saya menggunakan D? Karena dengan D itu perhitungannya itu lebih simple. Bilangannya kecil-kecil. Karena kalau kalian misalnya telur, pengen satu sakit lorok, itu biasanya agak susah. Tapi dengan angka yang kecil, 3 kali minus 10, itu hasilnya akan bilangannya lebih simple. Saya gunakan rata-rata sementara. Sehingga mencari rata-ratanya sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FD per sigma F. Jadi, sama dengan 162 plus 20 per 30. Hasilnya sama dengan 162,7. Baik, contoh yang berikutnya. Perhatikan. Ini ada soal besar pinjaman anggota suatu kooperasi adalah sebagai berikut. Ini dalam ribuan rupiah. Pertanyaannya. Besar pinjaman yang membagi kelompok data menjadi dua bagian yang sama banyak. Membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Berarti mencari apa? Itu artinya kalian harus mencari nilai median. Dan coba sekalian pause dulu ini. Lalu kalian cari mediannya berapa. Untuk mencari median kalian harus tahu ini ya. Frekuensi. Silahkan dihitung frekuensinya. Kalau sudah ketemu, kalian harus tahu di mana letaknya. Di mana letaknya. Kemudian berapa tepi bawah kelasnya. Kemudian berapa frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat ini. Berapa frekuensi ini. Kemudian juga berapa panjang kelasnya. Nah, kalau kalian sudah menghitung, sudah menemukan, silakan dilanjut kembali untuk melanjutkan video ini. Kemudian, apa? Kalian cocokkan. Kalau hasilnya betul, Alhamdulillah. Kalau belum betul, silakan nanti belajar lagi. Ini hasil dari jawaban tadi. Mediannya sama dengan 66,5 ditambah 6 kali setengah kali 46 dikurangi 22 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 67,1. Karena tadi dalam ribuan rupiah berarti 67.100 rupiah. Baik, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Latihan, soal yang ketiga. Besar simpanan anggota koperasi Tahu Sumedang selama tahun 1995 tercatat sebagai berikut. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, paling banyak anggota koperasi mempunyai simpanan sebesar? Nah, ini. Paling banyak berarti, paling banyak anggota koperasi berarti yang paling sering muncul. Atau apa dalam hal ini pada ukuran pengusatan yang dicari adalah modusnya. Kalian tahu tadi rumus modusnya? Berarti kalian harus tahu kelas modusnya. Kelas modusnya, silakan di-pause dulu ya. Dicoba lagi sendiri. Di-pause, kelas modusnya. Kelas yang mana? Panjang kelasnya berapa? Kemudian D1 berapa? D2 berapa? Oke, saya lanjut. Ini berarti hasilnya adalah modus terletak pada kelas yang ketiga dengan rumus diperoleh hasilnya sama dengan ini. Jadi, paling banyak anggota koperasi mempunyai simpanan sebesar Rp675.000. Itu tadi penerapan, min, median, modus dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Soal yang berikutnya. Jika nilai rata-rata pada tabel berikut ini adalah 7, tentukan nilai ek. Kadang-kadang soal berbentuk seperti ini. Ini sudah tahu rata-ratanya adalah ek. Kamu disuruh, rata-ratanya adalah 7. Kamu disuruh menentukan nilai ek. Maka caranya, ya kita hitung dengan rumus rata-rata itu. Kemudian kita cari nilai ek. Rata-ratanya 7. Kemudian sigma F, eknya sama dengan itu. Lalu sigma F, sehingga diperoleh. Perkalian silang. Kemudian yang memuat ek kita jadikan 1. Sehingga hasilnya ek sama dengan 2. Baiklah anak-anak, demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Sebagai uji kompetensi diri dari kalian, silakan kalian kerjakan uji kompetensi 2. Saya ulangi, silakan dikerjakan uji kompetensi 2 yang ada di modul kalian. Yaitu soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Soal-soal yang berkaitan dengan main, median, dan modus dari data berkelompok. Kalau ada kesulitan, jangan lupa hubungi saya. Bisa lewat WA, bisa lewat email, atau telepon di grup juga tidak apa-apa. Baiklah, selamat belajar, belajar matematika. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!